Hai hanya tutorialnya aja yang kurang lengkap Halo selamat siang gue lagi di kantor gitu lagi di kerjaan gue udah dapet info kalau ada penambahan ini firmware update Fiskei Noble 4 ini ada dapet firmware baru yang katanya banyak perubahannya salah satunya adalah tentang digital nomor-nomor-nomor channel itu kelihatan sekarang jadi jumlah jumlah sih value-value number si channel itu keluar kemana cuma baru doang sih sekarang keluar pada presentasenya ini keluar karena itu sempet waktu gua konteksi Kojek dari Malaysia itu dia pertama kali karena gua tahu dia pakai dulu dan gua pernah nyoba waktu ke YTE 2019 di Surabaya itu gua taunya dari dia justru jadi gue cobain dan gua tanya emang nggak keluar kan nggak ada dia bilang tapi dia udah ngomong ke principle nya ke Fiskei nya katanya mau ditambahin di firmware berikutnya ini baru keluar nih setelah 2-3 firmware itu baru keluarin sekarang nah ini kita coba nih sekarang jadi download dulu gue udah nontonin ini beberapa YouTube yang udah ini udah keluar kita masuk ke download upgrade nah ini keluar disini nah ini ada file size nya nih lihat tentang FKR8 FKR12 segala macem nih SC nya nah ini dia ada dan notes nya ini dibaca ya begitu ini ada nah ini FCC version sama standar kalau gua sih downloadnya standar version aja gua standar version dan gua ini juga fly assistant tapi gua nggak pakai karena nanti paling berubah lagi semua begitu nih NB4 receiver adapter ini udah kebetulan udah gua buka sekarang 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 kita jalanin remote nya udah gua colok ke komputer juga ini udah gua colok komputer nah ini nah ini dibuka sekarang oke remote nya nah ini sistemnya firmware update ternyata masih dionin dulu ya udah ready update dan sekarang udah keluarnya ininya kalau lo lihat mulai update progress nah dia mulai update 42% ya lama 6572 nah jadi saat ini gua udah coba sudah coba sudah kemarin gua udah coba di ya gagal gagal dan berarti kayaknya gua kurang baca ternyata harus update nya tuh ada caranya lagi nanti gua kasih udah tau jadi bukan cuma banking bukan binding binding doang tapi ada dia colok satu posisi yang untuk update RF nih update RF nya tuh mesti pakai itu jadi habis itu baru banding baru update receiver nah ini yang gua lagi coba lagi nih mudah-mudahan berhasil nih ya kemarin juga kabel ininya ketinggalan kabelnya ketinggalan kabel data ketinggalan lengkap ini tidak di coba lagi 802 persen oke 87 sudah berhasil nah di area firmware lower plus update are you sure oke dia ada tulisannya tuh oke nah updating update sukses oke nah ini yang yang harus dicoba nih karena kemarin itu biar guys tahu bahwa lalu channel binding sama channel tiga itu mesti disambungin Hai hasilannya adalah ini lengkap-lengkap dia daibasnya nih lengkap lengkap satu lengkap empat nah ini gua lebih bingung nih channel empat kali ya harusnya signal-signal jadi gue coba nih nih signal signalnya gua tolok begini bisa mungkin melintang jadi dia posisinya melintang gitu ini melintang lu lihat melintang bukan dari jadi banding satu satu lagi ke arah jalan empat dan ini gua coba on-in oke nah ini ya ini ya blitznya tiga kali nih satu dua tiga ya kan kemarin itu di banding nggak mau karena RF nya ternyata harus di-update oke oke atau adanya di sistem oke nah ini blitz banget soalnya kecil dulu ya ini gua nggak pernah nyalain suaranya blitz banget di-update nah ini ada rekuensi setup update RF audio ini gini-gini gua kasih tau lu di model pada rekuensi setup update RF yes jangan update nih nah update sukses karena udah ininya sudah di sudah dicolok nih jadi lu musti coloknya melintang dari bin cek nol di dis sorry di signal itu dari bin ke channel empat jadi dia mungkin tiga atau empat bisa nih ini sampai keempat yang binding nya yang binding nya tapi di sisi kan dia kan kabelnya tiga tuh minus power signal nah yang signal sisi signal nah ini udah oke kabut matikan nah saatnya sekarang binding binding itu normal biasa kalau plaskai karena pakai kabel di binding dimasukin oke jadi kalau lu Rf 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 itunya nggak di update dia nggak mau nge-buy nyalain nah ini keliatan lagi kan ini tadi signal tiga kali blink ini blingnya cepat nah dari sini kalau nya keliatan aneh nah ini gua update nih balik lagi ke Rx set binding set pilih yang klasik set banding set banding nah ini kembali ini gagal gua nah ini kejadian lagi nih nah ini aku nggak tau nih agak harusnya oke hahaha ternyata gua tau permasalahannya hmm ada satu step lagi yang nggak dijelasin itu tentang tadi kan gua udah update firmware update firmware gua update Rf tekniknya itu update Rf itu ini gua kasih tau kalian kasih lihat dulu update firmware itu nih kalau yang ini dia kalau ini kan binding nih ya kan update firmware itu lu cukup dari signal dari binding ini pasang jalur signal kebetulan jalur signal dia sebelah luar ya kan jadi lu pasangin begini nah dia begini di posisi ini lu update pertama di model di model lu cari Rf habis dari Rf dari model lu cari Rf namanya radio frekuensi setup lu cari radio frekuensi setup lu klik ada update Rf namanya lalu update Rf nya nah selesai itu lu masuk ke Rtx set ini ada Rtx set kan Rtx set abis Rtx set itu di bawah paling bawah itu ada update receiver nah update receiver ini posisinya bandingnya harus disini harus disini dia gak ngomong dia itu banyak yang gak ngomong dia tetep taruhnya disini nah ini binding nanti dia successful ini gua tunjukin gua ada servo satu lagi belum gua banding ini gua pake servo yang biasa nih yang gede nah sekarang gua akan pasangin dia untuk yang satu lagi nah ini gua pasang dan ini gua pasang lintang bindingnya kalau yang kecil itu binding ke channel 4 karena emang gak bisa dia nah sudah setelah dipasang lintang ini kayaknya melintangkan tuh nah ini yang lain nah gua akan coba update pertama adalah update model modelnya dulu radio frekuensi setup updatenya yes dia updating suksesful oke dari sini balik ke Rx set ke bawah oh bro update receiver update lu pilih dia ini kebetulan serinya yang kecil itu FGR4S nah lu kliknya kalau tadi kan FGR4 yang gede ini FGRS update oke dia updatingnya rupanya ini connect ternyata tapi dia bukan connect receiver binding jadi buat update itu beda 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 jalur bukan jalur yang sama dengan bindingnya suksesful nah kemarin gak ada gini nih nah ini keluar nah ini lalu rekset lagi binding set classic Rx start binding oh sorry sebentar gua ubah dulu ya gua ubah ke binding position dari sini pindahnya ke tengah yang normalnya binding positionnya oke yang lain start binding ini wala sudah berhasil nah ini sekarang gua bisa setup dial dan angkanya kelihatan setupnya update nya gua mau coba nanti jadi kayaknya gua weekend ini gak bisa mungkin karena terus rasa gua update lagi gimana enaknya tapi ini good hanya tutorialnya aja yang kurang lengkap tutorialnya kurang lengkap jadi musti diperhatikan bener-bener kayak ini musti kayak ngulik-ngulik bener gitu gitu dia step itu doang sih ternyata buat updating itu binding positionnya beda dengan binding sorry pin kabel jumpernya itu beda posisi dengan bindingnya gitu bindingnya biasanya dengan rim lintang nah itu aja dari gua terima kasih banyak udah nonton tungguin video berikutnya ya thank you bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih